selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita ke kamera tool kita klik saja kita close dulu status bar dari window jadi untuk settingan tinggi camera dan target view kita atur belakang saja kemudian kita buat yang patch pertama eksterior kita kasih nama scan 1 eksterior disini ada 3 kamera jadi sudah ada scan sebelumnya kita klik kamera plus buat scan yang baru ya kita buat saja scan utamanya yaitu eksterior ya kita klik ok sudah jadi dan sekarang kita akan buat ya 3 kamera view sebelumnya kita ubah ya warna kameranya untuk membedakan yang nanti eksterior dan interior ya kita ubah kita buka kita buka patchnya kita buka kita buka kita pilih camera and patch ya ok ok kemudian kita letakkan camera di posisi yang kita suka ya camera pertama kamera kedua dan kamera ketiga ya di denah posisi kameranya gak begitu jelas ya sekarang kita ubah aja grafik copyrightnya untuk denah ya nah sekarang udah lebih jelas sip sekarang kita lihat seperti apa hasilnya dari kamera yang kita letakkan ini ya kita langsung ke navigatornya ini yang pertama yang kedua tampilannya dan yang ketiga ya ya sekarang untuk melihat animasinya kita ke dokumen kemudian kreatif imaging ya nah disini kita bisa lihat pergerakan pergerakan animasi dari yang kita buat tadi kameranya ya karena kita belum setel kita belum atur jadi masih tinggi ini semua perlu kita atur lagi oke kita edit padenya ya kita ganti dulu warna garis padenya biar kelihatan jelas ya garis garis perlintasan kamera kita tinggal mengatur seperti apa polanya ya pergerakannya kita bisa posisikan panjang yang penting angelnya gitu ya sekarang kita setting kamera untuk tinggi dan kameranya target fokusnya sekarang di kamera 1 ya nah kita lihatkan seperti itu ya nah ini pandangan pertama yang kita gendaki seperti ini ya nah kita langsung saja simpan kamera yang kedua kita atur posisikan yang kita gendaki seperti itu kita simpan lagi yang ketiga juga begitu ya nah kita mungkin lebih fokus kepada arah entrance-nya ya entrance kita simpan lagi langsung seperti itu kemudian coba kita lihat lagi gambar 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 gambarnya ya pergerakan animasinya ya dia sudah lebih bersahabat dalam view pandangan sampai ke arah entrance ya seperti itu kira-kira ya ya lumayan sekarang kita buat pad yang kedua untuk interior ya kita klik lagi kamera kemudian kita beri nama pad barunya ya kita kasih nama skin kedua yaitu interior ya oke sudah ada skin dua sekarang kita lihat padnya kita ganti camera and patch tetap garis perlintasannya kemudian warna camera-nya kita ganti untuk bedakan exterior dengan interior ya jadi enak nanti kita bisa membedakan kemudian tinggi kameranya ya kemudian tinggi target kita ambil skala rata-rata manusia ya tinggi 1,70m ya kita update disitu nanti kita buat juga tiga kameranya supaya lebih gampangnya terserah sobat mau bikin 5,10 atau berapa terserah ini untuk tutorial kita bikin tiga saja ya dan semua berada di ruangan tamu saja ya sekarang kita setting lagi perlintasannya jangan sampai ada yang nubruk-nubruk tembok ya seperti itu kurang lebih sekarang kita show animasinya ya nah ini bisa kita lihat ya di animasi ini kacanya masih belum kelihatan luar masih belum transparan ya ya jadi harus kita setting dia supaya kelihatan transparan ya kita ubah kita ubah tradistilenya yang tampil angkacanya transparan ya tapi tanpa bayangan ya kita jadi tradistile ya 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 dia sudah bisa tembus pandang ke halaman luar ya 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 kecepatan durasi juga kita atur lebih lambat ya di point in between frame ya jadi kita bisa langsung lihat di sini ya padnya kita ambil dari kamera yang di navigator kita atur beberapa frame ya in between kemudian sekarang kita coba buat film animasi ya ya untuk animasi 3D window dari masing-masing pad ya skinnya di denah kita aktifkan pad skinnya kita buka kamera tool ya kita oke kamera tool ya ya skin yang pertama ya oke kita fokus saja ke skin yang kedua ya ya kita pilih skin yang kedua ya sudah kita pilih ya padnya skin yang kedua ya 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 di tutorial ini ini kita pakai pengaturan basic saja ya kita coba render kita buat pengaturan-pengaturan kecil ya kita cek kurang lebih seperti itu hasil rendernya ya ya lumayan agak cerah dia kemudian kita atur scan-nya ya 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 jadi sekarang kita render dengan foto render ya ya kita atur source-nya foto rendering window ya jadi bukan lagi scan 3D window setelah kita cek semua kita save kita masukkan dalam folder render nah sekarang kita lagi merender ya jadi ini sudah renderingan foto render bukan 3D window lagi ya sementara merender ya kita percepat saja kalau tidak mungkin kita tunggu rendernya sampai habis ya 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 jadi kita anggap ini sudah selesai dan sudah jadi videonya kurang lebih seperti itu ya cukup lumayan cukup bagus ya untuk DRC cut cut ya maka kita perlu ekspor kalau untuk pekerjaan cepat ya oke ya jadi Setelah Presentasi animasi ini Kita lanjut ke episode 3 ya Karena biasanya Kita untuk ke owner Kita lengkap dengan animasi ya Di episode 3 nanti Kita akan membuat Gambar kerja ya Atau disebut juga subgrowing Oke sekian dulu Sobat Salam sukses selalu Terima kasih